Ayu Ting Ting dan Boy William makin dekat, Danny Darko sebut itu settingan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Boy William akhir-akhir ini ramai perbincangan setelah kurang lebih selama 4 tahun bermusuhan. Kini hubungan antara Ayu Ting Ting dan Boy William kembali dekat hingga diduga oleh netizen sebagai pasangan spesial. Namun dalam ramalannya, pesulap sekaligus Alitaro Danny Darko menyebut kedekatan Ayu Ting Ting dan Boy merupakan sesuatu yang sudah disiapkan untuk disetting. Justru ia menyebut kedekatan seseorang dengan penyanyi dangdut yang terjadi secara natural adalah Ivan Gunawan karena mengisi acara bersama setiap hari. Dan juga Jin Lok pun muncul. Hal itu Danny jelaskan melalui kanal Youtubenya beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Danny menjelaskan keberadaan Ayu dan Boy yang berada dalam satu manajemen membuat dugaan kedekatan mereka. Hanyalah untuk kepentingan konten semata semakin kuat. Danny juga menegaskan bahwa hubungan antara mereka berdua sepertinya tidak akan sampai kepada pernikahan. Bahkan Danny berani meninggalkan karunnya di dunia entertainment jika pernikahan Ayu dan Boy benar terjadi. Meski begitu, melansir dari kanal Youtube Boy William, Ayrin Tanu yang merupakan seorang pengusaha persiapan dan juga teman Boy mendukung hubungan Boy dengan Ayu Ting Ting. Boy William ungkap soal mu'alaf demi bisa jadi pacar Ayu Ting Ting. Boy William mengujap soal mu'alaf saat gomprol dengan Ayu Ting Ting. Benarkah Boy William singgung soal mu'alaf demi bisa menjadikan Ayu Ting Ting sebagai kekasihnya? Obrolan soal Boy William ini mu'alaf ini terjatuh setelah konten yang dibuatnya bersama Ayu Ting Ting. Konten tersebut merupakan tanda perdamaian di antara keduanya. Sebab ternyata Boy dan Ayu sudah bermusulan selama 4 tahun karena satu hal lain. Untungnya kini Ayu dan Boy sudah memutuskan untuk saling berbaikan. Sebelumnya dua figur ini membuat konten di Youtube milik Boy William. Dalam konten yang diunggah dikenal Youtube BW itu mereka mengungkap rahasia yang lama terkubur. Rahasia itu terkait permusuhan keduanya yang sudah berjalan selama 4 tahun. Video itu kini telah ditonton lebih dari 3 juta kali. Bahkan video itu juga masuk trending Youtube. Usai dari kanal Youtube Boy William keduanya membuat konten di kanal Youtube Ayu Ting Ting bernama Kisiu TV. Di sana keduanya membuat konten dengan konsep tanya jawab. Ayu bertanya dan Boy menjawab. Pertanyaan yang dilontarkan Ayu terkait seputar pekerjaan hingga masalah percintaan. Dia bertanya pria spesifikasi wanita idaman Boy. Lalu tibalah pada momen di mana keduanya membahas soal pacaran beda agama. Kalau lu tanya gue peduli pacaran beda agama atau gak gue gak peduli. Ujaran Boy menjawab pertanyaan Ayu. Mendapat pernyataan Boy Ayu menimpali dan mengatakan jika kepercayaan agamanya melarang. Kalau di agama kuni gak bisa tergantung prinsip timpalnya. Boy William singgung soal Mu'alaf. Tanpa disangka Boy kemudian bertanya ke Ayu apakah pelantur lagu alamat palsu itu mau atau tidak diajak pacaran. Kalau gue Mu'alaf lu mau gak? Tanya Boy William. Tapi kalau dia Mu'alaf gua mau Ayu bareng ajak Ayu ke Boy. Keduanya terlihat serasi santak saja aksi keduanya di depan kamera mengundang belak tawa para kru di belakang kamera. Dikutip dari suara dan pasar jaringan Ayu Semarang. Menurut Ayu Ting Ting Boy William merupakan sosok yang perhatian. Dia pasti perhatian karena dia di segerinya perhatian kata Ayu. Ya Boy lu ama gue aja kayak bareng ujar Ayu. Boy lalu menanggapi dengan pernyataan jika Ayu sebenarnya suka dengan youtuber dan juga host tersebut. Dan gue bilang lu suka sama gue I know Tandas Boy. Itulah perbincangan antara Boy William dengan Ayu Ting Ting yang membahas soal Mu'alaf dan kesempatan Boy untuk jadi pacar Ayu Ting Ting. Semakin lengket dengan keluarga Ayu Ting Ting hingga berkisbut David Boy William takal Mu'alaf. Saat ini Ayu Ting Ting dan Boy William terlihat berusaha di depan publik. Usai keduanya menepakati bahwa kegilaan dibaikan kemuliaan ini. Akibat Ayu Ting Ting dan Boy William panggungan kemesraan banyak publik yang menjelukkan kebuannya agar menjadi pasangan suami istri. Bahkan saat beberapa waktu lalu berdanggup asal mempunyai suut sakit, Boy datang ke rumah sakit dan merengok Ayu Ting Ting yang tengah dirawat. Rupanya tak hanya dengan Ayu Ting Ting dan Boy William juga ternyata sudah dekat dengan keluarga Ayu termasuk Unika Rusuk. Di sisi lain siapa sangka bahwa putri Ayu Ting Ting Bilkis Mayro Razak ternyata memanggil Boy dengan sebutan Daddy. Karena hal tersebut banyak publik yang menduka bahwa Umi Kalsun dan Ayu Razak telah memberikan restu pada Boy untuk mengenang anaknya tersebut. Diketahui lewat sebuah tanyaan channel Youtube Boy William yang sedang bersama Ayu Ting Ting terlihat cukup senang saat Bilkis mengontarkan panggilan khusus. Abilkis manggil Boy siapa? Tanya Ayu Ting Ting kepada Bilkis dikutip lewat channel Star Pro Indonesia. Daddy dia manggilnya Daddy, Ustaz Boy yang ternyata begitu senang mendapat panggilan tersebut dari anak Ayu. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Boy William dan Ayu Ting Ting sudah sepakat untuk tidak bermusuhan lagi. Keduanya bahkan mengungkapkan rasta kanannya seperti dulu. Saat berteman dekat, belakangan Boy William semingkali menembak Ayu dengan menunggu jika dia menyukainya. Tetapi beberapa kali Ayu menolak perungkapan Boy tersebut, pas kiannya mengkurangkan biastu saja. Menariknya Ayu tak memungkini juga di dunia mau saja bersama Boy jika sepresenter kondang Boy William Mu'alaf. Selamat menikmati. Selamat menikmati.